Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend Sekarang kita masuk ke dalam sesi sharing dengan Neng Sinta Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk sharing tentang pemberkasan Dan saya ingin coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kolom komentar di video pemberkasan kemarin teman-teman Jadi sebelum kita lanjut bahasin komentarnya, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend Sekaranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe Jadi ada pertanyaan dari Kak Yohana Marpaung Kak mau nanya kalau di ijasa SD sampai SMA bulan lahirku ditulis November Sedangkan di ijasa D3 November dibuat, itu berpengaruh nggak ya Kak? Jadi gini teman-teman, waktu saya pemberkasan kemarin kan saya menggunakan ijasa kuliah ya Dan memang sih saya udah bener-bener udah persiapin, prepare dari SD sampai kuliah Udah aku fotokopi, udah aku legalisir Cuma ternyata pas pemberkasan itu yang diminta adalah ijasa terakhir teman-teman Jadi, kalau misalnya yang diminta ijasa terakhir berarti kan nggak ada perbedaan data ya teman-teman untuk kasus kamu Jadi tunggu aja saat pemberkasan itu sudah dipublikasikan Apakah ijasa terakhir yang diminta atau memang lengkap dari SD sampai kuliah ya teman-teman gitu Soalnya balik lagi Dimungkinkan setiap instansi bisa berbeda-beda teman-teman Jadi, aku nggak bisa apa ya, kayak ngejudge Semua itu ijasa terakhir kayak gitu Karena bisa aja setiap instansi punya kebijakan yang berbeda-beda Ada pertanyaan dari Nia Purwanti Kak, kalau datang tempat lahir di ijasa dan di KTP berbeda Apakah bermasalah? Kira-kira saya harus bagaimana ya Kak? Terima kasih Jadi, perbedaan di sini apakah perbedaan dari kabupatennya Misalnya nih, di KTP itu kabupaten A dan di ijasa itu kabupaten B misalnya gitu Atau di KTP itu yang tertulis itu tempatnya itu adalah kecamatannya atau kelurahannya Sedangkan di ijasa itu kabupatennya gitu Kalau misalnya benar-benar berbeda kota Ya nanti kamu bisa konsultasi lagi teman-teman ke instansi yang kalian daftar gitu Sebenarnya kalau dari aku sendiri ya Pada waktu itu menggunakan ijasa terakhir kan dari kampus Dan itu nggak ada format untuk tanggal lahir sih teman-teman Jadi cuma ada tanggal disuda kalau nggak salah Jadi tanggal lahir tuh nggak ada Cuma mungkin format dari sekolah kalian atau kampus kalian itu ada tanggal lahirnya Mungkin itu berbeda-beda ya teman-teman Jadi balik lagi di sini kan belum jelas Apakah perbedaan kabupatennya itu benar-benar kabupaten yang berbeda Atau yang tertulis itu salah satunya kecamatan atau kelurahan itu kan bisa jadi Cuma dalam satu wilayah yang sama Oke Jadi kalau misalnya benar-benar perbedaannya itu sangat jauh Dari kabupaten A dan kabupaten B Itu antara ijasa dan GTP Kalian pertama solusinya Kalian bisa tanyakan kepada instansi yang kalian lamar Apakah solusinya dibukalkan surat keterangan atau apa gitu Jadi kalian tanyakan dulu Barulah kalian bisa mengakti hal itu teman-teman gitu Seperti itu aja sih Soalnya kita nggak pernah tahu Tentang prosedur atau verifikasi apa yang diterapkan oleh instansi Masih-masih instansi teman-teman Jadi alangkah baiknya nanti bisa ditanyakan Selanjutnya dari Katias Putri K apabila pada transkrip nilai kuliah saya ada satu nilai B plus Apakah berpengaruh besar untuk lolos tindaknya di tahap seleksi administrasi Nah yang ditanyakan seleksi administrasi itu maksudnya seleksi administrasi awal Atau seleksi pemberkasan ini ya teman-teman Karena kita lagi bahasin pemberkasan mungkin pemberkasan kali ya Jadi kalau misalnya nilai D plus itu bermasalah atau enggak Balik lagi dari formasi yang kalian lamar Apakah formasi yang kalian lamar itu adalah formasi umum atau formasi kumlot Dimana kalau misalnya yang kumlot itu IPK kalian harus kumlot Dan dari program study akreditasi A dan kampus yang akreditasi A Biasanya persyaratannya itu seumum itu ya Tapi kalau misalnya dari IPK kalian udah kumlot dan di dalamnya ada nilai D plus Itu saya kurang paham Saya kurang paham itu diperbolehkan atau enggak ya teman-teman Walaupun misalnya kalian udah memenuhi syarat kumlot misalnya kayak gitu Terus solusinya Ya kalian tetap mengikuti pemberkasan aja Kalau misalnya udah sampai tahap pemberkasan Kalian ikuti aja Kalian ikuti aja prosedurnya Yang penting kalian udah ikuti ya teman-teman Dan tinggal tunggu pengumumannya Soalnya kalau misalnya enggak ada ketentuan Enggak boleh ada nilai D gitu ya Baru mungkin langsung lah kan dari awal Tapi kalau misalnya enggak ada ketentuan di pengumumannya Enggak boleh ada nilai D atau E gitu Ya kalian tetap ikuti aja dan semoga itu tidak Ada apa-apa teman-teman dan semoga kalian bisa lolos Pertanyaan selanjutnya dari ARS World Kak ijazahnya itu dari SD atau hanya pendidikan terakhir saja ya Jadi kalau pada saat saya Jadi pada saat saya pemberkasan di tahun 2019 itu Yang disyaratkan adalah ijazah terakhir yang digunakan untuk mendaftar CPNS teman-teman Kayak gitu Mungkin setiap instansi bisa berbeda-beda ya Kalian juga harus tetap prepare sih Kalian juga harus prepare sih Siapa tahu berbedakan dengan instansi saya Gitu Dari Kak Fitriani SPD Kak saya pemberkasan pakai kartu kuning enggak sih? Kartu kuning adalah kartu pencari kerja Jadi pada saat saya pemberkasan di tahun 2019 Itu tidak menggunakan kartu kuning atau kartu pencari kerja teman-teman Tidak ada persyaratan seperti itu pada kementerian saya ya Siapa tahu beda-beda kan? Jadi aku jawab berdasarkan apa yang pernah saya lalui aja Karena ditakutkan setiap tahun bisa berubah-berubah gitu Jadi cuma gambaran aja ya teman-teman Sekian dulu pertanyaan yang bisa saya jawab Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk support selalu Buang weekend secaranya Klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe